Pusai Partai Nasdem, kini kiliran PKS menyatakan sikap menerima hasil Pilpres 2024. Padahal Adis Baswedan, Muhammad Iskandar, sudah resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sikap PKS ini menambah partai pendukung Amin yang seolah membiarkan calonnya berjalan sendiri melawan kecurangan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsi mengatakan pihaknya menerima hasil Pilpres 2024. Meski pernyataan berbeda diutarakan Ketua Fraksi Partai Kedilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwain, yang memastikan partahnya akan tetap melayangkan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Namun menurut Sekretaris Jenderal Abu Bakar, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nas dan Surya Baloh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!